setelah mendengar raungan suara mesin produksi dari PT Sultan Rapli Mandiri menyala ratusan warga di desa Nangaklampai kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat langsung merangsek masuk ke dalam lokasi tambang emas ini warga mencari pekerja yang telah melanggar perjanjian kesepakatan bersama untuk tidak mengoperasikan mesin sementara waktu pada aksi ini masa menemukan 40 TKA yang bersembunyi di ruang makan sementara satu diantaranya ada pula ditemukan sedang berada di sekitar mesin produksi sehingga TKA tersebut pun langsung menjadi pelampiasan amukan warga saking banyaknya menerima pukulan, TKA dikabarkan pingsan puluhan aparat dari Brimob, Kelapa II, dan Polores Ketapang yang berjaga terlihat tak mampu meredam kemarahan warga sehingga sejumlah tokoh masyarakat ikut membantu menenangkan masa kita kemarin sudah sampaikan aspirasi kita agar perusahaan itu memberhentikan aktivitas perusahaannya sebelum menyelesaikan persoalan dengan berbagai pihak khususnya dengan pemilik tanah nah itu sudah kita bikin kesepakatan pernyataan dari pihak manajemen yang ditantangani oleh HRD di atas Menterai dan sudah dibacakan di depan masyarakat banyak setelah ditantangan itu ya masyarakat pun memubarkan diri nah berselang kurang lebih ya 30 menit kemudian tiba-tiba mereka mengaktifkan kembali mesin produksi nah ini yang memicu kemarahan warga sehingga dengan keadaan emosional warga datang kembali yang langsung menyerbu masuk ke dalam menurut pihak kepolisian Polores Ketapang hingga selasa sore kondisi di lapangan sudah berhasil dikuasai dan kondusif setelah adanya penambahan personil untuk melakukan pengamanan terakhir kita informasikan sudah kondusif jadi kegiatan yang ada di PT Sultan Rafli sudah kita lakukan pengamanan dari pihak Polores sudah kita turunkan satu SST untuk mengembangkan daripada kegiatan masyarakat yang mencoba melakukan nunjuk rasa di perusahaan tersebut kemudian kami juga sudah melakukan bersurat kepada Karoob untuk kita penebalan daripada person rimok untuk menambah kekuatan pengamanan yang ada di Sultan Rafli tapi sampai sejauh ini Alhamdulillah kondisi sudah kondusif hingga selasa malam aparat kepolisian pun masih melakukan pengamanan di lokasi perusahaan dan mendesak pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat sekitar serta tidak beroperasi sementara sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama dari Ketapang, Yulizar memberi tekan Terima kasih telah menonton!